Nah, kita mulai dari urutan yang pertama. Kenapa? Karena urutan pertama kalian pasti udah tau, yaitu Kylie Jenner. Walaupun kemarin sempet agak panas ya beritanya Kylie, kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya tentang Pops mencabut gelar bilionernya si Kylie karena ternyata kekayaannya dia itu diperkirakan tidak, nggak sampai 1 miliar USD tapi hanya sekitar, hanya sekitar 900 juta USD. Nah, di klan Kardashian tetap walaupun nggak sampai 1 miliar USD Hartanya Kylie tetap paling banyak, yaitu sekitar di 900 juta USD. Nah, kita tahu dari mana sumber kekayaannya Kylie Selain dari endorsement, itu dari penjualan kosmetik. Dia punya Kylie Skin sama Kylie Cosmetics Dan juga apapun yang dipakai sama Kylie, itu harganya akan menjadi mahal karena Kylie udah punya harga jualnya sendiri buat dirinya Nah, dan apa-apa yang dilakukan sama Kylie, itu kan jadi menurut ke banyak orang lah itu yang membuat kenapa Kylie jadi mahal banget harganya Nah, kalau untuk bisnis dia sendiri, itu kan dimulai kurang lebih sekitar 4 tahun lalu Nah, saat ini dia umurnya sekitar 21 atau 22 tahun Tapi sekarang dia udah ngeperlu lagi sama yang Forbes ngomongin, bilangnya segitu Karena dia punya kehidupannya jauh lebih bahagia daripada dia cuma sekedar ngitung duit doang Ya nggak sih? Nah terus, dia itu kayaknya awalnya gimana sih? Kan dulu sebelumnya, itu kita kan nganggep Kylie itu siapa? Dia tuh nggak ada nama Kylie Jenner itu Awalnya, kan kalian tahu sendiri ya, dari segi fisik memang dia nggak semenarik Kendall Jenner Waktu itu kan Kendall udah jadi model Nah, setelah itu si Kylie melakukan beberapa perombakan di tubuhnya dia Baik di wajah, di dada, ataupun di bagian badannya yang manapun Walaupun dia sempat menyangkal Nah, setelah itu dia punya kosmetik dan dia booming banget Akhirnya kekayaan dia bisa ngalahin semua saudara-saudaranya di klan Kadarshan Nah, yang kedua adalah saudara yang kayaknya yang jadi sumber inspirasinya si Kylie Siapa lagi? Kalau bukan Kim Kadarshan Ya, Kim Kadarshan Untuk penghasilannya sendiri, ini diperkirakan Ingat ya, diperkirakan Belum tentu pasti bisa jadi lebih banyak ataupun ada di bawahnya itu Tapi Forbes mencatat penghasilan dia itu ada sekitar di 370 juta USD Jadi kalau misalkan dirupiahkan, pokoknya nilainya ya kurang lebih sekitar di 500 jutaan Apa ya, 500 miliaran Dan untuk nilainya tersebut, itu kebanyakan dari Jadi dia kan punya bisnis kecantikan juga namanya KKY Kim Kadarshan West Nah, itu dia punya banyak sekali produk Baik produk kecantikan ataupun yang lainnya Itu dia merupakan penjuang terbanyak Dan selain itu dia juga dapat support dari episode-episode dari Kim Kadarshan nya itu Dan kalau misalkan dia mau pakai produk ataupun apa Dia sama seperti Kylie Dia kayak punya nilai jual sendiri Dan itu nilainya otomatis besar banget Karena dia bisa meng-influence banyak banget pendukungnya Atau fansnya dia melalui Kan social media nya misalkan di Instagram Itu jumlah fansnya dia kan diatas dari 100 juta Dan luar biasa Oke guys, kita langsung masuk ke nomor 3 Kalau yang tadi kan cewek-cewek, kita langsung masuk ke yang nomor 3 ini Akhirnya ada pria yang muncul Siapa lagi kalau bukan suami dari Kim Kadarshan yaitu Kanye West Nah, Kanye sendiri ini punya total penghasilan berarti Diperkirakan ada 150 juta USD Jadi kalau dirupiahkan itu kurang lebih ada sekitar di 2,2 triliun rupiah Walaupun misalkan kalau dibandingin sama Kim Kadarshan Banyakan Kim Kadarshan tapi tetep guys itu 2,2 triliun itu duit Nah, penghasilannya si Kanye West itu diperoleh dari mana aja? Banyak Dia itu selain sebagai rapper, jadi produser dan juga dia jadi Apa tuh namanya? Desainer Nah, penghasilannya itu Selain dari yang tadi, itu ditunjukkan juga sama royalti yang dia terima dari kolaborasinya Nike Easy Yaitu dia diperkirakan tahun lalu itu selama 1 tahun Dia itu udah si Nike Easy nya itu telah menjual produk senilai 1 miliar USD Ya, jadi dia itu dapet royalti Persepatunya untuk harga grosir adalah di 15% nya Jadi bisa kalian ditunggu sendiri 15% dari 1 miliar USD itu jumlahnya berapa, oke? Nah, selain itu dia juga terima royalti dari pelayanan hari minggunya dia Dia kan punya program tuh Nah, dia itu dapet Sunday service kalo gak salah namanya Nah, itu dia juga dapet royalti dari situ Nah, yang keempat Ini dipegang oleh Kathleen Jenner Atau yang dulu kita kenal sebagai Bruce Jenner Kathleen ini merupakan ayah dari Kendall Jenner dan Kylie Jenner Berapa sih total pendapatannya? Total pendapatannya adalah sekitar 100 juta USD Jadi kalo dirupiahkan dengan kurs sekitar 15 ribu berarti sekitar 1,5 triliun rupiah Jadi kalo misalkan dengan kurs 14 ribu berarti 1,4 Pokoknya kursnya mengikuti itu pokoknya totalnya sekitar di 100 juta USD Nah, si Kathleen ini penghasilannya dari mana aja sih? Kok bisa banyak banget? Satu, dari yang dia terima Sebagai salah satu member dari Keeping Up With Records Yang kedua, dia kan punya program sendiri Semacam talk show Itu namanya adalah Ntar gue liat contekan dulu Adalah INK PON A Dan juga dia habis menerbitkan sebuah memoir Itu judulnya adalah The Secret of My Life Nah, dari situ itu penghasilannya dia muncul Dan dia juga dapet endorsement Punya kotorak endorsement di MAC Perusahaan Cosmetic MAC Dan selain itu dia juga ada Pesepakatan bisnis dan endorsement juga Karena dulu dia adalah seorang atlet Yang kelima Ini adalah orang dibalik kesuksesan semua klan Kardashian Bukan lain dan bukan-bukan Tak lain dan tak bukan adalah Kris Jenner Nah, Kris Jenner sendiri Itu menurut Bentar Celebrity Network Bener Celebrity Network Memperkirakan kekayaan bersihnya Si Kris Jenner Yang mam manager itu adalah Sekitar di 60 juta USD Jadi kalau misalkan dirupiahkan Itu kurang lebih Dengan kurs 15.000 rupiah adalah Semilai 900 miliar rupiah Hartanya dari mana? Hartanya dari banyak banget sumber Ya, pokoknya kalian tahu sendiri lah ya Sumber-sumbernya Tapi yang tetap Yang utama yang pertama adalah Dari di Keeping up with the Kardashian Oke Sekarang kita masuk ke nomor berapa? Nomor 6 Tadi setelah mamanya kita kembali lagi ke anaknya Jadi yang nomor 6 ini siapa? Nomor 6 dipegang sama Chloe 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 Khadarshan Chloe Khadarshan yang sempat kemarin jadi hewa lagi Gara-gara wajahnya berubah Jadi Lebih muda Lebih kencang Gak tahu itu Efek karantina Atau efek filter Memang wajahnya sekarang seperti itu Gak arti Pokoknya Chloe jadi orang nomor 6 terkaya di keluarganya Berapa sih penghasilannya dia? Oke kita langsung masuk penghasilan dia adalah 40 juta USD Berapa kalau dilupiahin? Dengan kurs 15.000 rupiah Per satu dolarnya berarti total pertanyaan kekayaannya Chloe adalah di 600 juta Eh 600 miliar rupiah Kayaknya mulut akung gimana gitu Nyebutan angkanta Gede banget Nah Kekayaannya dia diperoleh dari mana? Kekayaannya dia tuh banyak banget Kan dia selain sebagai presenter Tapi yang utama tetap dari Reality show nya dia yang Keeping up the Kardashians Nah setelah itu dia kan juga ada endorsement Sama Mirkan Good Dan juga ada beberapa endorsement Untuk produk-produk ternama lainnya Dan dia waktu hamilnya True Yaitu anaknya dia Dia itu waktu baby shower nya Yang ngesponsorin adalah Amazon guys Bayangin gak? Amazon ngesponsorin baby shower nya Chloe Tapi itu pasti simbiosis mutualisme Karena Amazon tetep butuh orang-orang Seperti Kylie yang merupakan seorang influencer Real influencer Ya gak? Oke Kita masuk ke Nomor 7 Nomor 7 Ini dipegang sama Anak pertama Dari klan Kardashian Daner Kayak itu adalah Kourtney Kardashian Kourtney punya total kekayaan Itu adalah kurang lebih sekitar 35 juta USD Di 35 juta USD Sekitar Jadi kalau dirupiahin ada sekitar 520 miliaran Itu kandungan kurs 15 ribu per satu rupiah Eh 15 ribu rupiah per satu dolarnya Nah kalau untuk sumber kekayaannya Si Kourtney sendiri Tetep Ya Keluarga Kardashian Pasti penghasilannya dari Keeping up with the Kardashian Nah selain itu Dia dari mana lagi? Tarning lagi contek Nah Dia itu juga punya produk cantikan Cuman Memang gak se-hits Si Kim sama Si Kylie Tapi dia udah mulai merintis Untuk perusahaannya sendiri Tapi tetep dong Kalau misalkan Buditnya sendiri Tetep setengah triliun rupiah guys Oke guys Kita langsung masuk ke Urutan ke delapan Ini kalau aku gak salah hitung ya Pokoknya kalau gak salah Ini delapan Urutan ke delapan dipegang sama Bapaknya True Alias partnernya Klui Saat lain yang tak bukan adalah Tristan Thompson Berapa total kaya nya? Sekitar di 20 juta Sekitar di 20 juta US dollar Eh bener gak sih? Iya 20 juta US dollar Nah 20 juta US dollar Itu Kalau dirupiahin Kira-kira ada sekitar di 300 jutaan Dan aku gak mau ngomong Banyak Tentang Apa tuh namanya Tristan Thompson Kalian bisa cari Tentangnya sendiri Pokoknya dia tuh punya kontak Kerjasama Sepajang 5 tahun Dengan Cleveland Cavaliers Oke Sekarang kita masuk Ke urutan selanjutan Ke urutan 9 Kita masuk ke Scott The Sick Scott The Sick Berikut adalah Ayah dari anak-anaknya Klui Eh Anak-anaknya dari Kurti Christian Mereka dua gak pernah nikah Tapi mereka cuma Partner Gimana ya? Pokoknya tapi mereka sekarang udah putus Sekarang si Scott Sama Lupa lagi namanya Nah itulah pokoknya ya Total kaya nya Scott Adalah 16 juta ya Sebelar Kalau dikali 15 ya Totalnya kurang lebih Sekitar di 200 sekian Jutaan Eh bener gak sih? Ntar hitung dulu Maaf guys Jadi bener totalnya adalah Sekitar di 240 jutaan US Eh 240 miliaran US dollar Makanya ya Yang juga mana-mana Pake jet pribadi Banyaknya dia banyak banget 240 miliar Kalo di rupiah ini Nah Si Scott The Sick itu kan juga Memasuk dalam Keeping Up With The Cardassian Walaupun dia udah Gak sama Kurti lagi Tapi kan dia akrab sama Saudara-saudaranya Kurti Terutama sama Skrui Kayak mereka itu sahabatan banget Ya udah Sister and Brother Walaupun mereka Bukan Saudara kandung Nah Jadi Penghasilannya dia Selain dari Keeping Up With The Cardassian Scott The Sick itu punya Merk dagang sendiri Punya merk sendiri Namanya itu Talentless Nah dia itu Disupport Sama itu juga Karena dia juga Produksi fashion Untuk Brand Yang dia punya sendiri Gitu Langsung kita masuk ke Nomor 9 Ini yang gak Disangka-sangka Ternyata Orang yang Sangat Cantik Dan Pekerja keras ini Ada diurutan 9 Klan Kadarshan Talena Dan tampukan Adalah Kendall Jenner Cuman Ini Kendall Jenner Masih Simpang siur total Pertayaannya Kenapa? Karena pas Di tahun 2018 Bentar Dia itu Sama Money Diperkirakan Total penghasilannya Dia itu hanya sekitar Di total Pertayaannya ya 18 juta USD Nah Baru-baru ini Dia itu Kita dapat informasi Bahwa penghasilannya Si Kendall itu 30 juta USD Nah Makanya Ini ada disaruh Di urutan ke-9 Karena masih rancun nih Penghasilannya dia Beneran yang 30 Karena Loncatnya itu Langsung jauh banget Dari yang Penghasilan sebelumnya Menjadi yang 30 juta USD Ini Kalau misalkan Kalian belum nonton video aku Yang tentang Model dengan Bayaran tertinggi Di dunia Atau penghasilan tertinggi dunia Kalian bisa cek Kalau bisa bandingin Bahwa Kendall Jenner Ternyata di keluarganya itu Masuk keurutan ke-9 Gak perlu diceritain Penghasilannya Dari mana saja Kalian kalau buka Instagramnya Si Kendall kalian Tau merah apa yang Mudah bekerja sama Amadia Nomor 10 Kita punya Rob Kadarshan Satu-satunya Pria Keturunan Dari Kadarshan Jenner Ini punya total kekayaan Kurang lebih sekitar 10 juta USD Jadi kalau dirupiahin Ada kurang lebih Sekitar 150 Milyar Rupiah Dengan Kurs Dollar ke rupiah Adalah Satu Dollar nya Diharganya 15 Ribu Rupiah Nah penghasilannya Dari mana-mana Tentunya Yang utama Dari Keeping up with the Kadarshan Yang lainnya Dari endorsement Ataupun Dari Kerjasama lainnya Kalau urusan Percintaan Gak usah diomongin disini Karena Itu Rumit sekali Kita langsung lanjut ke yang selanjutnya Oke Dan Yang terakhir Kalian pasti udah bisa tebak Siapa Capria ini Yang ada di urutan 11 Dia adalah Travis Scott Yaitu Bapak dari Stormy Webster Dan Juga Partnernya Dari Kylie Jenner Dia kan kayaknya hidupnya memang mewah banget kan Tapi dibandingin sama Klan Kadarshan Udah compang Camping ya ampun Tau gak sih penghasilannya Atau pendapatannya dia Berapa sebagai seorang musisi Ada di 8 juta USD Jadi kalau misalkan Dirupiahin itu Tetap jumlahnya Banyak Banget Karena Berapa tuh Berarti ada sekitar Pokoknya diatas 100 Milyar Pokoknya diatas 100 Milyar Juta Eh 100 Milyar Rupiah Penghasilan dari mana? Otomatis Karena dia musisi Penghasilan utamanya Adalah dari Bermusik Dan itu tadi adalah List dari Keluarga Kadarshan Dari tingkat yang Yang Paling banyak Duitnya Sampai Yang paling miskin Di keluarga Kadarshan Ya walaupun miskinnya dia Tetap kita gak Ada apa-apanya Nah Itu semoga Bisa menghibur Jiwa-jiwa Miskin kita Siapa tahu Dengan adanya ini Makin memotivasi Atau Membuat kita makin Bermimpi Kita putuskan Dan terima kasih Semuanya udah nonton Kalau kalian mau subscribe Tinggal klik tombol subscribe Kalau kalian mau follow instagram Aku bisa di FaiRuza.RM Aku buat banyak filter Menarik Jadi kalian bisa coba Sampai jumpa Di video aku Yang lain Yang pastinya gak kalah Menarik Untuk disimak Dan selamat beraktifitas Melly Siap Sampai jumpa Sampai jumpa